Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala surah bin ussalin. Wa ala alihi wa sahabi ajman amba batu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majlis yang mulia. Karena saya sebetulnya ketika diminta untuk menyampaikan ikut ngisi di Saturday Forum, saya agak kurang pede karena memang selama ini saya sebagai penyimak. Dan memang berbeda dengan para asati di insis yang rata-rata adalah para akademisi, saya sendiri lebih banyak ke lapangannya. Orang lapangan hanya saja memang ketika saya berinteraksi dengan fenomena keumatan di lapangan, ini ada banyak hal-hal yang menarik dan membuat terkaget-kaget. Kenapa kaget? Karena memang apa yang kita temui di lapangan itu kadang-kadang tidak terbayangkan bahwa ada fenomena seperti itu. Satu buku yang sampai sekarang masih saya jadikan acuan ketika membaca fenomena keumatan, ini buku tipis tapi menurut saya cukup fenomenal, ketika Pak Nadsir yang waktu itu berusia 80 tahun, jadi sudah usia seorang matang, seorang negarawan, juga seorang da'i, yang berkecimpung dengan dunia dakwah sejak muda, diwawancari oleh waktu itu para intelektual muda, lima intelektual muda yang baru saja pulang dari studi di luar negeri. Ada Pak Amin Rais, ada Pak Kuntawi Joyo, ada Pak Ahmad Watik Pratiknya, Pak Iyam Haimin, dan Pendang Saibudun Ansori. Di buku ini ada beberapa yang saya catat tentang pekerjaan rumah dakwah yang disampaikan oleh Pak Nadsir, diantaranya adalah bagaimana ada sebuah tantangan intelektual bagi umat Islam, karena memang pada Orde Bar itu tampak sekali adanya upaya penggelapan sejarah umat Islam. Pak Nadsir, berbeda pandangan tentang sejarah itu sebetulnya hal yang biasa. Orang beda ideologi penafsiran akan sejarah bisa saja berbeda, tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah penggelapan sejarah. Nah, sejarah umat Islam di Indonesia ini penggelapannya cukup banyak, sehingga kalau pada generasi saya mungkin ketika belajar sejarah, kita hanya tahunya Indonesia itu seolah-olah hanya Soekarno-Hatta. Kita tidak pernah kenal nama Nadsir, kita tidak, pada pelajaran resmi ya, tidak kenal kata nama Nadsir, tidak kenal nama yang lainnya, Pak Rom, dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu kata Pak Nadsir, itu juga ada upaya yang kelihatan dan sistematis, yaitu marginalisasi umat, baik dalam hal politik maupun ekonomi. Jadi ada marginalisasi politik, pembusukan ketika ada proses radikalisasi, menjelang pemilu, itu sesuatu yang lazim terjadi, operasi cipta kondisi dan sebagainya. Kemudian selain itu, kalau khusus tentang pekerjaan rumah dakwah, Pak Nadsir menyebut, ada yaitu proses sekularisasi, kristenisasi, dan nativisasi. Yang memang di awal Orde Baru, sepanjang pembacaan saya, relasi antara Islam dan Kristen di Indonesia itu mengalami puncak ketengangannya, itu pada awal Orde Baru. Jadi puncak ketengangannya itu pada awal Orde Baru. Setelah memaparkan banyak fenomena, mulai dari marginalisasi umat, pengelapan sejarah, termasuk Pak Nadsir menyebut beberapa modus metode kristenisasi yang waktu itu secara kasat mata, jadi sangat kelihatan, dijalankan oleh pihak misionaris, dan nanti dapat kita lihat, potret umat Islam tentang kristenisasi ini menjadi terfokus seolah-olah pada relasi Islam dan Kristen di awal Orde Baru. Karena itu yang nanti membentuk memori umat Islam tentang kristenisasi. Padahal nanti wujud kristenisasi mengalami perkembangan yang berbeda dari masa ke masa. Tetapi ada satu yang disorot Pak Nadsir, kata Pak Nadsir yaitu, masalah umat Islam ini sebetulnya kalau secara word-nya, apa itu pengelapan sejarah, apa itu marginalisasi umat, apa itu nativisasi, sekularisasi, kristenisasi, itu sudah tahu. Tetapi titik lemah umat itu pada sisi teknikal know-how. Jadi bagaimana setelah kita tahu ada nativisasi, setelah kita tahu ada kristenisasi, setelah tahu kita ada sekularisasi, bagaimana langkah kita? Bagaimana langkah kita? Karena kalau untuk mempaparkan dalam artian literasi sekejar, literasi yang sifatnya deskriptif, itu umat Islam sudah mempunyai kemampuan yang cukup, sudah banyak. Tetapi ketika kemudian bagaimana setelah permasalahan itu kita deskripsikan, kemudian bagaimana teknikal know-how-nya, bagaimana kemudian kita mengurai permasalahan ini. Di lapangan, saya merasakan betul bahwa kemampuan kita untuk mengurai itu menjadi sangat terbatas, karena kita tidak punya data awal yang cukup, kita tidak punya pegangan awal yang cukup, literasi awal yang cukup. Sehingga kemudian banyak kasus di lapangan itu, kebetulan pada bulan Juni kemarin, akhir Juni kemarin, kita ada pertemuan sejawa tengah, digagas oleh Mu'alaf Center Kota Semarang, praktisi dakwaan di kristinisasi sejawa tengah berkumpul, rata-rata seperti itu. Jadi ada banyak fenomena di lapangan, itu yang kita kaget kok sampai ada seperti itu. Karena kita tidak punya bekal yang cukup. Kemudian akibat ketidakmengenalan kita terhadap lapangan, itu akhirnya kemudian solusi yang kita tawarkan itu kadang-kadang tidak nyambung. Saya ambil contoh, misalkan pada beberapa foto yang saya tampilkan di sini. Saya akan cerita sedikit, ini foto paling pojok kanan. Ini namanya Mbah Sapar. Ini ceritanya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Beliau tinggal di Dusun Diwak, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Semarang. Dusun Diwak ini setelah saya telusuri, itu ada tiga dusun yang namanya Dusun Diwak. Ada Dusun Diwak yang ada di Magelang, ada Dusun Diwak yang ada di Batur, Getasan, tempat tinggal Masapar, dan ada lagi Dusun Diwak yang ada di Boyolali. Nah, Dusun Diwak ini menjadi penting sebetulnya kalau kita hendak belajar proses transmisi dakwah ke daerah basis-basis pertahanan Majapahit, karena basis pertahanan Majapahit ini kan di gunung-gunung. Kalau sampai sekarang di Bromo, misalkan, itu masih banyak yang mengantut Hindu. Nah, Dusun Diwak itu dusun peralihan, namanya Dusun Diwak itu singkatan dari Candi Kawak atau Candi Kunung, yang mencerminkan memang dia sudah ada sejak zaman Hindu, dan dia bertahan terhadap Islam. Nah, ada catatan menarik tentang Dusun Diwak ini, yaitu ketika Karel Stundring mengukakan ada satu naskah Majapahit yang sangat komplit, yang ditemukan di Merapi Merbabu, disebut naskah Merapi Merbabu, itu salah satunya ditemukan di Dusun Diwak ini. Nah, kenapa naskah Merapi Merbabu ini penting? Karena naskah Merapi Merbabu ini masih ada yang ditulis dengan bahasa Jawa Kuno dan bercorak Hindu-Buddha seperti pada era Majapahit, ada naskah-naskah yang bersifat peralihan dari Hindu ke Islam, dan ada naskah yang sudah naskah Islam, karena nanti cucu pertapa terakhir itu sudah masuk Islam. Nah, salah satu tempat penemuan naskah-naskah itu ada di Dusun Diwak yang ada di Boyolali. Jadi kata teman saya yang di Boyolali itu, kita ada teman-teman yang membentuk forum untuk mencari naskah-naskah Kuno Jawa, mempelajari naskah-naskah Kuno Jawa. Nah, tinggalan naskah di Dusun Diwak itu oleh penduduk sempat banyak dijadikan sebagai jimat. Ada yang ditempel di dinding, ada yang disimpen dalam bentuk gulungan lontarnya masih. Dan ketika dilihat naskah yang Islam itu, seperti ada hikayat Nabi Berjukur, aparas Nabi namanya, dan sebagainya. Nah, menariknya adalah kemudian ketika kita berkunjung ke Dusun Diwak yang ada di Ketasan ini, Mbah Safar ini tinggal salah satu dari empat kakak yang bertahan sebagai Muslim. Karena semua tetangganya itu sudah pindah ke agama Kristen. Ketika saya ngobrol dengan Mbah Safar, dia bilang gini, teman-teman saya yang ke gereja itu banyak yang masih bisa sholat dan hafal al-fatihah. Ini kan tentu menarik. Bagaimana sebuah desa yang tadinya merupakan bukti sejarah dari transmisi dakwah Islam di daerah pedalaman, jadi larang merapi itu masuk Islamnya paling akhir, abad ke-17, bisa berubah menjadi sebuah desa Kristen. Kondisi desa Diwak yang ada di Boyolali tidak kalah memprihatinkannya, karena umat Islamnya itu tinggal tiga kakak. Yang Muslim kalau di Diwak Batur namanya Mbah Safar, kalau yang di Boyolali namanya Mbah Supar. Hampir sama namanya. Ini menarik. Kenapa kok bisa terjadi yang semacam itu? Tetapi sekali lagi kita tidak temukan itu pada literasi dakwah yang disodorkan kepada kita. Bagaimana kasus desa Diwak itu bisa terjadi, itu tidak pernah terpotret menjadi satu problematika umat, problematika keumatan, yang itu harusnya menjadi concern kita untuk memilihkan masalah itu. Di bawah Mbah Safar yang berbaji hitam, di bawahnya ini ada anak-anak di Dusun Cuntel. Dusun Cuntel ini terletak di lareng Merbabu. Jadi kalau biasanya Dusun Cuntel ini sebagai tempat pos pendakian Merbabu. Jadi dia desa terakhir sebelum mendaki ke Merbabu. Biasanya posnya di situ-di situ ada gardu pandang yang sangat bagus, jadi banyak wisatawan ke sana karena view-nya sangat bagus. Nah di Dusun Cuntel ini ketika saya ngobrol dengan beberapa teman Muslim di sana, karena sekarang ini yang menggarap dakwah di Dusun Cuntel ini justru dari Persatuan Islam Bandung. Persis. Waktu itu saya mengantar Ustaz Tiar Anwar Bahtiar ke Dusun tersebut. Dusun ini menyisakan umat Islamnya itu tinggal 35%. Jadi 65% sudah berubah menjadi Kristen. Ketika saya tanya kepada sesebuah desa tersebut, beliau cerita bahwa karena desa tersebut mempunyai desa basis Partai Komunis Indonesia, PKI, dan waktu itu ketika kemudian PKI kalah, gagal dalam pemberontakan GKPUS PKI, akhirnya terjadi perburuan terhadap orang-orang PKI, dan kemudian kisahnya ada tentara datang ke desa tersebut. Kalau kamu pengen selamat, maka harus pindah ke agama Kristen. Dan akhirnya 65% penduduk milih berpindah untuk ke agama Kristen. Jadi umat Islamnya tinggal 35%. Tetapi sekali lagi narasi-narasi perpindahan masal keagamaan di pedesaan Jawa, terutama pas KTG 30 SPKI ini, sepertinya belum ada satu buku khusus yang membahas yang dari kalangan umat Islam. Di bawahnya lagi kita temui lagi, ini film menang unik. Ini namanya Mbah Paimo, yang pakai kaos hijau, yang berdiri samping saya Mbah Paimo. Mbah Paimo ini salah satu sesepoh di Dusun Lencoh di Kecamatan Selaw Boyolali. Satu dusun yang ritus adatnya itu masih sangat kuat. Jadi kalau pada bulan tertentu, saya lupa bulan apa, itu masih ada tradisi sedekah gunung yang menyembelih kerbo, dan kemudian kepala kerbonya itu ditanam. Kemudian ketika saya berkesempatan ngobrol dengan Mbah Paimo, itu unik. Karena tadinya saya pikir itu tradisi sedekah gunung yang masih menyembelih kerbo dan kepalanya ditanam itu berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Ketika saya ngobrol, ternyata tidak. Beliau mengatakan tidak. Ini dari poro wali. Jadi ingatan terakhir beliau tentang ritus adat itu berhenti di wali. Jadi sebelum wali itu dia sudah tidak ada narasi yang masuk ke penduduk setempat. Kata beliau kalau dalam konsepnya orang Jawa, hidup itu merupakan sebuah patembahyatan besar. Jadi konsepnya bebraian ageng. Bebraian ageng itu berarti orang hidup sebagai manusia itu harus menyadari bahwa dirinya itu hidup bersama dengan makhluk Tuhan yang lain. Baik makhluk Tuhan yang kelihatan maupun yang kasat mata atau tidak kelihatan. Dan kepada makhluk-makhluk Tuhan, semuanya itu orang harus berbuat baik. Makanya kemudian sedekah itu juga dilakukan kepada mereka yang tidak kelihatan. Ketika saya tanya apakah sedekah itu berarti tidak meminta kepada makhluk hidup, Mbak Paimo jawabnya tidak. Karena kata Mbak Paimo, ini adalah pemberian terhadap sakpoto-foto. Maksudnya terhadap sesama makhluk. Seperti halnya kalau Mbak Paimo, dia memasak ikan daging dalam jumlah banyak, dia juga akan mengantarkan itu ke tetangganya. Kalau saya coba terakhir lebih lanjut ke beberapa teman yang mencoba menggali kebudayaan setempat, itu dikatakan kenapa kemudian kepala kerbo yang ditanam, karena kepala itu kan isinya tengkurak semua tulang berulang. Jadi masih ada waktu itu di budaya transgional itu anggapan bahwa kalau ngasih jen itu kepada sesuatu yang tidak kita makan, tulang berulang, itu tidak masalah. Walaupun tentu tiap orang berbeda-beda, tapi ini dari istilahnya sesepuhnya bilangnya seperti itu. Dan ada satu tradisi yang unik yang saya dengar langsung dari Mbak Paimo adalah bahwa orang selo, orang lincoh itu sejak dulu sampai sekarang, dan ini ternyata dulu merupakan tradisi orang larang merapi, sampai cepoko dan sebagainya, tapi di wilayah-wilayah lain sudah hilang. Yaitu ketika mereka akan masuk hutan dan mengambil hasil hutan, itu mereka akan gulonwun. Assalamualaikum kepada yang dianggap sebagai penunggu hutan. Saya pikir yang menunggu hutan itu mungkin butuh siapa atau lelembut apa, ternyata tidak. Kata Mbak Suko, yang dipercaya sebagai penunggu hutan itu Nabi Idris. Kok bisa sampai kepada Nabi Idris yang saya belum menggali lebih jauh. Kalau kemudian orang lencoh, hendak mengambil hasil sungai menangkap ikan, itu mereka harus kulonwun dulu, Assalamualaikum dulu kepada Nabi Hidir. Kalian Nabi Hidir ini diakini sebagai Nabi yang ditugaskan Allah untuk menjaga perairan. Dan satu hal yang unik, sebelum mereka pulang membawa hasil hutan dan membawa hasil sungai, mereka beristighfar dulu tiga kali, memohon ampun kepada Allah, supaya jangan sampai dalam mengambil hasil hutan dan hasil sungai itu melebihi kebutuhan sehingga merusak hutan maupun merusak sungai. Jadi ada tradisi penjagaan bahwa pemanfaatan hasil hutan dan sungai itu oleh penduduk setempat harus secukupnya saja. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh eksploitatif. Tetapi di wilayah lain tradisi ini sudah hilang. Kalau saya tanya-tanya ke penduduk yang lebih rendah dari daerah Selos, daerah Cepoga, ke orang tuanya bilang, orang tuanya bilang benar dulu pada masa mereka kecil itu tradisi itu masih ada. Ini wajah umat Islam kita. Kalau yang ini menarik, yang foto mbak-mbak pakai kerudung coklat, beliau ini tinggal di sebuah kampung yang umat Islamnya itu tinggal 6 kakak. Tinggal 6 kakak. Dan kemudian menariknya adalah ketika mbaknya ini menikah dengan seorang pemuda, pemuda Kristen-nya itu yang akhirnya masuk Islam. Bagaimana dia minoritas, tapi mentalnya sangat kuat, sehingga dia bisa mengislamkan calon suaminya. Ceritanya kalau digali lagi lebih panjang. Kemudian yang bawahnya ini, ketika saya bersama dengan teman-teman rombongan relawan bulan bintang, waktu itu erupsi merapi tahun 2010, itu kita menemukan di Dusun Genting, Dusun Genting, kecamatan Cepogo, itu ada satu fenomena unik, karena waktu itu di kampung Genting itu ada sebuah gereja besar, gereja GKJW, gereja Kristen Jawiwetan, sebuah gereja besar, kemudian pengungsi ditambung di situ, tetapi kemudian diadakan pengajian. Pengajiannya itu di gereja. Kita enggak tahu apakah ustadahnya itu beneran atau tidak, ini ustadahnya yang pakai kerudung coklat ini. Kerudung coklat ini namanya Vicky. Tidak kalau dari hasil diskusi, kita curiga apakah benar dia ustadah betulan atau tidak, katanya dari Bandung, karena baca al-fateh hanya saja pelegak-peleguk. Dan kemudian yang terakhir nanti ini menarik, sosok Mbah Suko, fenomena beliau seorang abangan, tetapi nanti ilmunya banyak diserap sebagai bahan untuk kegiatan diakonia, karena memang Mbah Suko sendiri tidak dilirik oleh organisasi Islam. Akhirnya yang banyak memanfaatkan itu adalah dari gereja katolik. Bagaimana ketika kemudian para da'i yang ada di lapangan berhadapan dengan fenomena-fenomena masyarakat ini, rata-rata itu yang terjadi adalah proses semacam cultural shock, keterkejutan budaya. Bahwa ternyata wajah umat Islam itu, itu bukan hanya wajah seperti yang sering mereka lihat di Masjid Kapus, wajah yang sering mereka lihat di Masjid Joko Karyan, atau wajah-wajah santri yang ada di Aneka Pesantren, atau paling tidak wajah yang ada di Masjid-Masjid Kampung dan Musola Kampung. Wajahnya sangat beragam, dengan tingkat pemahaman yang sangat beragam. Tetapi ketika kita mendaku bahwa Indonesia itu adalah negeri Muslim, negeri Muslim terbesar di dunia, kita harus memasukkan wajah-wajah seperti ini sebagai bagian dari wajah umat Islam. Kalau yang dihitung sebagai umat Islam, itu nanti hanya mereka yang datang ke Masjid, hanya seperti yang ada di Joko Karyan, atau hanya yang seperti ada di Pesantren, itu mungkin nanti jumlah umat Islam di Indonesia itu mungkin berkurang hanya sekitar sampai 50%. Kita belum pernah ada angka pasti, tapi yang jelas berkurang sangat banyak, karena fenomena seperti ini di kampung-kampung masih banyak sekali. Itu yang pertama, yang seringkali saya temui di lapangan ketika saya mencoba untuk menelusur pedesaan di Larang Merapi-Merbabu, di mana memang pedesaan yang ada di Larang Merapi-Merbabu itu pertarungan sampai sekarang, pertarungan kontestasi antara dakwah Islam dengan misi Kristen itu berjalan sangat terbuka. Dan sekali lagi, kebanyakan teman-teman aktivis dakwah yang ada di sana, itu banyak yang memulai dakwahnya itu dengan kegagapan-kegagapan, karena mereka tidak punya bekal yang cukup pengetahuan tentang bagaimana budaya-budaya transisional dari Hindu-Buddha ke Islam, bagaimana kultur masyarakat pedesaan, bagaimana kultur abangan, bagaimana kultur kejawen, itu nyaris tidak ada buku-buku dakwah yang ditulis oleh para ustadz berkaitan dengan hal itu. Bahkan penelitian-penelitian yang muncul di daerah, yang muncul di perguruan-perguruan tinggi Islam juga jarang yang membahas fenomena ini. Nah kemudian, kalau tadi pada apa yang saya sampaikan tentang apa yang saya jumpai di lapangan, ini saya akan mencoba menyampaikan tentang satu data yang menarik menurut saya, yang saya jumpai di buku Indonesianisasi Gereja Katolik, dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia. Ini karya seorang pater berkebangsaan Belanda, pater Hubbolars, yang beliau, yang pater ini selama 13 tahun berkarya di Indonesia dan melakukan penelitian tentang bagaimana proses inkulturasi kebudayaan, Indonesianisasi di dalam Gereja Katolik yang ada di Indonesia. Nah, ini catatan antara tahun 1975 sampai 1980, sekitar 275 ribu orang Katolik baru yang dibaptis. Jadi makanya mereka disebut sebagai orang Katolik baru. Karena kalau Katolik ini kan biasanya baptisnya sejak kecil, berbeda dengan protestan. Baptisnya sejak kecil. Jadi mereka yang dibaptis ketika usia dewasa. Sekitar 270 ribu orang, dan tentu ini sudah melalui proses yang cukup lama, proses pendekatannya. Kita dapat melihat ada beberapa angka yang menurut saya cukup unik. Yang pertama di Jakarta dan Jawa Barat, ternyata jumlah orang Katolik baru itu 24,4 persennya itu sebelumnya beragama Islam. Kemudian ada angka yang unik khusus untuk Jakarta dan Jawa Barat, yaitu yang awalnya dari Buddha dan konfusionisme itu berpindah ke agama Katolik. Sebesar 37,1 persen, 21,4 persen. Kemudian ini nanti terkait dengan kebijakan order baru yang hanya mengizinkan lima agama di Indonesia. Jadi agama yang berbau Cina dilarang, konfusionisme dilarang. Akhirnya kebanyakan orang Tionghoa akhirnya memilih berpindah ke agama Kristen dan Islam tidak dijadikan sebagai tujuan mereka ketika agama mereka dilarang. Angka paling tinggi yang berasal dari Islam itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 53,9 orang Katolik baru itu tadinya beragama Islam. Kemudian selain itu juga ada konfusionisme dari kalangan Tionghoa, ada animisme dan kepercayaan lain, 24,6 persen. Nah kepercayaan lain ini nanti Jawa Tengah dan Jawa Timur itu paling banyak dari elemen kebatinan. Kemudian di Sumatera ternyata dari Islam cukup banyak, kemudian dari animisme, sebenarnya bukan animisme ya, tetapi kepercayaan lokal itu 37,1 persen. Ini kalau kita lihat di daerah Batak, Toba itu sebetulnya dulu Kristen juga tidak semekar sekarang ini, tidak sebanyak sekarang ini. Nanti pas KG30 SPKI, orang-orang permalem yang dulu afiliasi kepartiannya banyak ke PKI, akhirnya pindah ke agama Kristen. Nah kemudian Kalimantan itu yang menarik adalah angka 92,2 persen dari animisme, disebut animisme ya, sebenarnya kepercayaan lokal, kepada Katolik. Ini saya temukan di buku yang sama, di Indonesia Nisikrisi Katolik. Jadi salah satu metode yang dijalankan oleh para pastor Katolik ketika melakukan penginjilan di Kalimantan adalah mereka membuat batas yang tegas antara orang Melayu dan orang Dayak. Jadi ketika orang Kalimantan sudah masuk Islam, berarti dia disebut sebagai masuk Melayu, dan dianggap sebagai orang yang kehilangan status Dayaknya. Ini menarik. Kemudian setelah itu ada banyak narasi yang dikembangkan tentang bagaimana kekejaman Sultan-Sultan Melayu terhadap komunitas dakwah. Nah narasi ini yang dikembangkan, barangkali mungkin bagaimana penghancuran lemak terhadap Majapahit, pengembangannya seperti itu, sehingga mengakibatkan sampai sekarang kita lihat, kalau orang Dayak itu berarti identik dengan orang Kaharingan atau orang Kristen. Orang Kristen, orang Katolik masih disebut Dayak. Tetapi kemudian mereka itu dihadapkan dengan orang Islam yang dianggap sudah masuk Melayu dan tercerabut identitas kedayaannya. Di Irian Jaya dan Nusa Tenggara, ini ternyata juga yang saya temukan adalah proses legal formalnya masyarakat sana masuk ke agama Katolik dalam jumlah besar itu juga Pasca Orde Baru. Pasca Kelahan PKI, Pasca Orde Baru. Sebelumnya mereka tidak tercatat, dan tercatat sebagai pengantut agama lokal. Jadi ini yang menarik. Data-data ini sekali lagi yang diingatkan oleh Prof. Mukti Ali ketika dia membandingkan antara Islam dengan Kristen yang merupakan sama-sama agama misi, yang merupakan sama-sama agama misioner, itu ada perbedaan yang mencolok. Kenapa? Karena memang misi Kristen itu merupakan tugas dari gereja. Sehingga ketika menjalankan misionerismenya itu, orang-orang Kristen itu sudah terbiasa dengan data dan angka. Berbeda dengan umat Islam yang dakwahnya itu lebih banyak bersifat personal, karena memang umat Islam itu tidak mengenal sistem kerahiban, kependitaan, atau sistem organisasi kegerejaan, maka mereka kegiatan dakwahnya lebih bersifat personal dan spontan. Jadi kita memang dalam melakukan aktivitas dakwah tidak terbiasa dengan data dan angka. Ini yang mungkin nanti menjadi kritik bagi kita, seharusnya organisasi-organisasi besar Islam yang sebetulnya secara fungsional itu bagian dakwahnya itu bisa dikatakan sebagaimana divisi penginjalan dalam sebuah gereja. Ini sebetulnya harus mulai untuk melakukan hal itu bagaimana penelitian-penelitian yang sifatnya lapangan, yang mengumpulkan data dan angka, sehingga kita dapat memotret problematika keumatan dengan baik secara mendalam, ini harus dilakukan. Itu yang katolik. Kalau yang protestan, dan ini lebih banyak, karena nanti yang paling banyak menangguh untung pasca kekalahan PKI itu adalah pihak protestan. Pihak protestan. Ini catatan dari Rickloves. Sampai kemudian Everite Willis, seorang misionaris asal Amerika yang berkarya di Indonesia sejak 1960, yang dia menunjukkan antara 1960 sampai 1971, itu ada perkembangan yang pesat dari berbagai denomanisi protestan yang ada. Kata Everite Willis, kurang lebih di Indonesia itu ada 2 juta orang ex-PKI yang akhirnya menyeberang ke agama Kristen. Jadi ini tentu menjadi kajian yang menarik sebetulnya. Kenapa? Karena memang secara politik pada pertarungan di 1965, itu komunisme mengalami kekalahan. Tetapi kekalahan komunisme ini harus ada sebuah proses evaluasi mengapa kemudian kekalahan komunisme ini juga menyebabkan kerugian demografi yang tidak sedikit terhadap umat Islam. Jadi ada pengurangan jumlah Islam nominal, kalau istilahnya beberapa Indonesianis itu, Islam Abangan, yang menyeberang ke agama Kristen. Makanya pihak gereja Kristen dan Katolik, baik protestan dan mempunyai Katolik, dari buku-buku yang saya baca, mereka mendefinisikan sebetulnya larangan untuk menjalankan misi ke agama lain, menjalankan misionarisme kekalahan umat Islam, yang disebut sebagai umat Islam, itu hanyalah kaum santri. Sementara Abangan dan Priyayi menurut mereka, itu adalah wilayah yang terbuka. Karena pada dasarnya keislaman mereka hanya keislaman formal, dan mereka juga belum menjalankan ajaran-ajaran Islam, syariat Islam dengan baik dan benar. Jadi mereka hanya sisi luarnya saja. Kalau Van Lid bilang orang Jawa itu memakai Islam itu seperti baju putih tipis dan bolong-bolong. Jadi sudah baju putih tipis, masih bolong-bolong, sehingga kelihatan warna kulit aslinya, yaitu masih Hindu-Buddha. Sehingga dari sinilah menurut saya, mengapa kita kemudian ketika memetakan dakwah, menyusun literasi dakwah di kalangan umat Islam itu, mau tidak mau, salah satu fokus kita adalah bagaimana kita memotret kontestasi antara dakwah Islam dengan misi Kristen. Karena ternyata sampai sekarang kontestasi itu masih terus berjalan. Jadi kalau kita bicara bagaimana relasi Islam dengan agama lain, itu titik ketegangan tertingginya itu antara Islam dengan Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, mungkin tidak ada intrik yang cukup berarti. Mengapa kemudian itu terjadi? Ini yang menurut saya wacana-wacana yang harus terus kita gali, data-datanya harus kita gali, dan nanti kita kembangkan, sehingga ketika kita menyusun agenda dakwah, itu kita tidak selalu bermula dari nol. Karena banyak dari kita, itu ketika merumuskan agenda dakwah, menjadi seolah-olah kitalah yang menjadi pionir, yang pertama kali memulai, sehingga langkah itu selalu berawal dari nol lagi. Nanti ganti generasi bermula dari nol lagi. Sehingga kita ibaratnya tidak pernah bisa mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu, kemudian supaya lebih kita kembangkan lagi, kita kembangkan lagi, karena tadi keterputusan literasi dakwah. Keterputusan literasi dakwah. Kalau saya mencoba, tentu saja dari buku-buku yang saya punya, itu bapak-bapak kita, bapak-bapak kita itu sebetulnya cukup aktif mengamati perkembangan keumatan di lapangan. Hanya saja memang belum sampai ke dalam tahap riset. Hanya fenomena-fenomena permukaan yang ditangkap, tetapi belum ada kelembagaan Islam yang melakukan riset serius. Misalkan bagaimana terbentuknya varian santri, abangan, priayi yang meskipun sudah dibantah banyak orang, tetapi kalau dilihat realitas di masyarakat sampai sekarang, ini masih cukup bertahan. Perbedaan kaum santri, abangan, dan priayi. Kemudian bagaimana fenomena pengejilan pada masa lalu, itu seperti apa. Itu mungkin masih pada karya bapak-bapak pendahulu kita masih saya jumpai. Misalkan ketika membahas tentang fenomena kebatinan ini. Paling tidak, kalau di rak buku saya, ada tiga karya dari Profesor H. M. Rashidi. Ada buku di sekitar kebatinan, ada buku Islam dan kebatinan, dan kemudian satu hal lagi, buku Saku Tipis, yang sampulnya warna hijau, itu hendak dibawa kemana umat Islam. Hendak dibawa kemana umat ini. Jadi, itu sebagai suatu tulisan reflektif dari Pak Rashidi, ketika pada tahun 1973, itu kelompok Kristen mengajukan dua gugatan, dua-dua usulan. Yang pertama, pengubahan terhadap undang-undang perkawinan, hendak diubah menjadi undang-undang perkawinan sekular yang tidak lagi berbasis agama. Jadi, nanti perkawinan itu hanya semacam ikatan perdata antara laki-laki dengan perempuan. Dan kemudian juga usulan dari pihak Kristen untuk memasukkan kebatinan ke dalam garis-garis besar haluan negara. Nah, Pak Rashidi waktu itu kemudian menulis satu risalah kecil, judulnya Anda Dua Kemana Umat Ini. Dan ini menarik. Pada era itu, ketika kemudian informasi masih sangat terbatas, ternyata apa yang dilakukan tokoh-tokoh kita itu betul-betul menyebar sampai kepada simpul-simpul umat yang ada di pedesaan. Jauh dari perkotaan, bahkan Bapak saya yang orang Golkar, Bapak saya yang orang Golkar, tapi dia nanti masuknya di Gubi, gabungan ulama pembangunan, apa saya lupa namanya, itu kelompok ulamanya Golkar, itu juga menerima risalah tentang usulan pihak Kristen itu, sehingga saya masih ingat, karena waktu itu saya sering diajak Bapak untuk mendatangi rapat-rapat Golkar, rapat di Gubi, ini dibahas juga di sana bagaimana usulan pihak Kristen itu harus ditentang. Itu menjadi narasi yang berkembang sampai di pedesaan. Uniknya adalah, kemudian ketika pada saat ini, bukan hanya dimasukkan ke GBHN, bahkan penghayat kepercayaan itu sudah diberi wawenang untuk menuliskan identitas penghayatnya di kolom agama KTP, itu tidak ada penolakan dari umat Islam. Padahal nanti mayoritas orang kebatinan itu keagamaan formalnya masih Islam. Sampai-sampai Buya Hamka, misalkan dalam buku Dari Hati ke Hati, itu menulis satu bab khusus yang judulnya kebatinan bukan agama. Jadi mencerminkan penolakan beliau tentang upaya memasukkan kebatinan sebagai elemen yang setara agama. Karena kebatinan ini, kata Buya Hamka, dia adalah produk kultur, produk kebudayaan. Jadi masuknya itu tidak kepada kolom agama, tidak kepada Departemen Agama, tetapi kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan akhirnya usulan pihak Kristen pada tahun 1973, itu bisa dikagalkan. Tetapi ketika kemudian pada masa SBY, isu ini kembali diangkat, para da'i yang mungkin tingkat keilmuan, keulamaannya, kefakihannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan para da'i era-era Pak Najir, Pak Rashidi, karena lebih fasih mengutip ayat Al-Quran, lebih fasih mengutip tafsir, itu sama sekali tidak punya sens ketika kemudian usulan supaya anggota pengayat ini diperbolehkan untuk mengisi kolom agama sendiri. Tidak ada sens, tidak ada perlawanan sama sekali. Dan membiarkan itu berjalan begitu saja, dan seolah-olah itu bukan masalah bagi umat Islam. Itu salah satu contoh bagaimana menurut saya literasi itu menjadi mempunyai peran yang sangat penting. Ketika Pak Rashidi menulis, tidak dibawa ke umat, kemana umat ini ada dua buku, yang satu menyoroti tentang kebatinan, yang satu menyoroti tentang kristenisasi, itu risalah itu berkembang saat masyarakat bahwa sehingga penolakan terhadap gerakan kristenisasi yang waktu itu sangat kasat mata, itu muncul di berbagai daerah. Tentu saja dengan kadang-kadang disertai tindakan sepuradis. Tapi menunjukkan kesadaran akan bahaya gerakan itu, itu ada di segenar masyarakat. Kemudian kita dapat melihat, kalau saya mencoba mengurutkan, karena Jawa ini termasuk hal yang dibidik, di mana Jawa ini sering disebutkan sebagai laboratorium penginjilan. Mengapa kalau saya boleh mengutip pendapatnya Ustadz Muhammad Isa Ansori dalam buku Mengkristankan Jawa, Ustadz Muhammad Isa Ansori mengutip refles yang menyatakan bahwa sebetulnya jumlah santri di Jawa itu jumlahnya sedikit. Santri dan kiai Jawa itu jumlahnya sedikit. Hanya sekitar 19 persen dari total penduduk Jawa. Akan tetapi adalah bahwa para kiai dan santri itu betul-betul sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Sehingga akhirnya Islam itu bukan hanya menjadi agama personal bagi masyarakat Jawa, tetapi dia menjadi agama bangsa Jawa. Ini yang oleh Riklabs disebut sebagai proses sintesis mistik Islam Jawa, di mana pada masa itu semua orang Jawa mendeklar dirinya sebagai Muslim. Entah apapun dan bagaimanapun itu tingkatan keislamannya. Tetapi setidaknya, kata Riklabs, ada tiga hal yang disepakati oleh orang Jawa. Yang pertama adalah bahwa menjadi Jawa berarti menjadi Muslim. Jadi kalau kemudian ada orang Jawa pindah ke agama Kristen itu, dia sudah hilang ke Jawaannya. Kalimat ini saya temukan justru di bukunya pendeta Jansari Tonang yang menceritakan bagaimana susahnya orang menjadi Kristen di Jawa pada masa lalu. Kenapa? Karena adat-adat di Jawa itu sudah berjalin kelindan, sudah berkawin dengan agama. Terutama ritual kematian. Jadi ritual kematian, penguburan mayat tujuh hari, empatuh hari, seratus hari, seribu hari, itu menjadi ritual desa. Kalau orang tidak melakukan ritual itu, maka dia dianggap sebagai menyelisihi kesepakatan desa dan dia harus keluar dari desa tersebut. Itu sebabnya nanti beberapa misionaris Kristen memandang belum masanya bagi orang Kristen di Jawa ini untuk bisa hidup berdampingan dengan umat Muhammad. Karena itu kemudian mereka menyediakan tempat-tempat khusus bagi orang-orang Kristen, seperti daerah Ngoro di Jombang, kemudian di Mojo Warno, itu yang banyak desa Kristen-nya. Kalau di Jawa itu di Kecamatan Keladan, Ngawen, kalau dihabar itu di Cikugur Kuningan. Kata pendeta Jens Aritonan, kalau sampai ada orang Jawa masuk Kristen, maka dia disebut sebagai orang Jawa hilang Jawa. Atau kadang-kadang dipoyoi. Dipoyoi itu diecek dengan kalimat Jawa Wurung, Londo Durung. Menjadi Kristen berarti dia Wurung, gagal menjadi Jawa, tetapi dia juga belum diterima sebagai orang Belanda. Jadi statusnya itu enggak jelas. Ejekan-ejekan ketahanan adat seperti itu ternyata mampu menjadi benteng penguat akidah yang cukup kuat di masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa itu relatif yang bisa dikristankan itu hanya sedikit. Itu sebabnya kemudian Kristen akhirnya membentuk pola-pola baru dalam pengkristianan Jawa. Misalkan bagaimana Belanda yang waktu itu Kristen Calvinis yang curahnya Puritan, itu sempat mengizinkan seorang keturunan Rusia-Belanda namanya Konrad Lawrence Kulen itu membuat satu bentuk kekristianan yang baru. Ini yang disebut Goliath sebagai upaya menjawakan Kristen. Yaitu bagaimana pandangan Kulen adalah Kulen ini mencoba mengawinkan kultur keislaman dengan kultur kekristianan. Jadi Kulen melarang pengikutnya di baptis, melarang ke gereja, kalau kebaktian di beranda, di beranda rumahnya, di pendopor rumahnya. Kemudian Kulen itu juga membentuk satu tembang namanya tembang syahadat yang intinya bagaimana orang itu harus bersaksi Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan Yang Esa dan Yesus adalah roh Allah. Dan itu diwujudkan dalam bentuk tembang dan kemudian bacanya seperti wiritan. Jadi dibaca berulang-ulang sampai satu jam penuh. Sampai satu jam penuh. Kemudian setelah itu baru acara kebaktian dimulai. Nah, setelah selesai acara kebaktian, maka kemudian orang yang ikut kebaktian pulang membawa berkat. Seperti orang kalau berangkat ke Kenduri, dia pulang membawa olah-olah berkat ke rumahnya masing-masing. Dan ini berlangsung sampai pada masa Sadrah yang dikenal sebagai penginjil paling populer, paling berhasil karena dia bisa mengkristankan orang Jawa kurang lebih 10 ribu orang. Tetapi kekristianan Sadrah ini oleh J.P. Sutanta disebut sebagai keagamaan ganda. Kenapa? Karena Sadrah ini masih menjalankan beberapa ritus Islam dalam kekristianannya. Yang pertama, misalkan Sadrah tidak menyebut tempat kebaktiannya sebagai gereja, tetapi menyebutnya sebagai gereja Kristen. Dan kemudian Sadrah menyatakan bahwa orang Jawa sekarang ini sudah tidak lagi harus pergi haji ke Mekah karena di desa Karangyoso tempatnya Sadrah berkarya itu sudah ada masjidnya, masjid yang Mekah. Sehingga kalau mau ibadah haji cukup ke Karangyoso. Kemudian misalkan Sadrah masih ketika ada jemaatnya yang meninggal, meskipun orang Kristen sebelum dikubur, itu dibacakan dalam doa-doa yang berbahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Karena orang Jawa waktu itu tahunya kalau doa harus berbahasa Arab. Makanya meskipun yang menjalankan ritual tahlilan tujuh hari, empat puluh hari, atau seratus hari itu orang abangan yang belum menjalankan sholat, itu tetap doanya harus doa bahasa Arab dan dipimpin oleh kalangan santri atau kiai. Jadi tidak ada. Kemudian ada sesepuh Jawa, orang Jawa, yang kemudian berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa dan tidak menggunakan bahasa Arab itu tidak ada. Jadi meskipun mereka belum sholat, kalau doa ya menggunakan bahasa Arab. Nah ini yang dicontoh Sadrah. Terakhir ada juga strategi inkulturasi. Bagaimana kemudian Katolik, terutama Katolik itu nanti, itu melakukan bagaimana menerjemahkan agama Kristen ke dalam budayaan Jawa. Sehingga ketika Katolik menerima bekas-bekas murid Sadrah, jadi Sadrah itu akhirnya dilarang oleh pemerintah kolonial, gerejanya ditutup, masjid Kristennya ditutup, murid Sadrah banyak yang kemudian ke Van Lid, karena sebelumnya antara Van Lid dengan Sadrah itu sudah terjadi korespondensi. Akhirnya kemudian oleh Van Lid kepada murid-murid Sadrah dikatakan bahwa menjadi Katolik itu tidak berarti harus menjadi Eropa. Menjadi Katolik itu bisa saja tetap menjadi orang Jawa yang baik. Karena itu kalau kita perhatikan tradisi berbusana Jawa, Mataraman, ketika kemudian ada upacara kematian atau upacara amantenan, di kalangan orang Katolik itu aksesorisnya masih menggunakan aksesoris Irajawa Mataraman. Sangat diperangkat sampai sekarang. Nah ini nanti yang kemudian menumbulkan penginjil-penginjil dari kalangan pribumi. Selain itu, ada yang saya juga sebut dengan penginjilan jalan memutar, yaitu ketika kemudian lembaga misi itu banyak membentuk sekolah-sekolah guru yang kemudian menjadi guru di berbagai sekolah yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda, itu di sekolah-sekolah dulu ditanamkan sebuah kepercayaan baru bahwa sebetulnya orang Jawa pada masa lalu itu sempat jaya pada era Majapahit. Nah nanti ketika kemudian demak itu menghancurkan Majapahit, secara perlahan orang Jawa itu akhirnya mundur. Sehingga kata para guru di sekolah para pria tersebut mengatakan bahwa masuk Islamnya orang Jawa itu sebagai sebuah kesalahan sejarah. Dan dari situlah nanti kemudian pihak misionarisme itu melahirkan beberapa karya sastra yang menjadi karya sastra populer di kalangan masyarakat, yaitu Bapak Kadiri, Termogandul, dan Kotolujo. Dari penelitian Ustaz Susianto saat tesisnya beliau di Undas Muhammad di Surakarta, saya mencoba menerah karya beliau itu paling tidak ada beberapa hal yang saya garisbawahi di dalam karya sastra anonim yang sebetulnya dibikin para misionaris itu, yaitu sangat syarat dengan olok-olok terhadap Islam. Jadi nantak kalau di Dharmo Kandul itu olok-olok terhadap ajaran Islam. Kalau di Gadolujo itu dibalik para wali itu dikatakan sebagai orang olok. Jadi yang baik nanti dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Itu semacam dekonstruksi terhadap sintesis mistik Islam Jawa yang waktu itu pengaruhnya cukup kuat. Kemudian ada nubuat tentang akan Kristen-nya orang Jawa pada masa yang akan datang. Jadi ada episode di mana nanti dua punokawan utama Prabu Brawijaya itu akan menuntut balas terhadap kehancuran Majapahit, 500 tahun setelah kehancuran Majapahit, yaitu akan ada episode Tumpeseng Santri Tanah Jawa. Dan kemudian nanti agama orang Jawa itu akan berganti menjadi agama kawruh. Agama kawruh ini kalau menurut Ustaz Yanto berasal dengan tradisi di Bibel yang menyebut buah yang dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa itu adalah wet kawruh. Jadi agama Kristen maksudnya. Dari situlah nanti kemudian berkembang kultur Majapahitisme. Pak Natsir ketika menjelaskan tentang nasionalisme sekuler, saya menjadakan ada dua macam nasionalisme sekuler itu. Yang pertama orang-orang yang sovinistik, sovinist, right or wrong my country. Yang kedua nasionalisme kultural, yang mereka memandang masa lalu Indonesia sedemikian megah. Sehingga mereka memuja ketinggian sejarah Sriwijaya dan Majapahit. Dan ini yang ditanamkan di benak kita. Ketika kita berbicara Indonesia, seolah-olah pada masa lalu kontribusi utama adalah Sriwijaya dan Majapahit. Dan politik Islam, kesultanan Islam, kebudayaan Islam itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan Indonesia. Dari sinilah, dari Majapahitisme itu nanti secara spiritual melahirkan kelompok kebatinan yang mulai diinstitusikan kurang lebih pada tahun 1920-an. Jadi nanti kalau kita menyimak misalkan perbincangan antara Mr. Wong Sonegoro dengan Prof. Kaharmu Zakir, pada saat di BPUBKI, Mr. Wong Sonegoro mendekati kepada Prof. Kaharmu Zakir, dia menolak Anasir berdasarkan syariat Islam itu. Jadi keterkaitan keindonesiaan dengan keislaman. Jadi ini sebetulnya dialektika penolakan ini sudah ada sejak di BPUBKI. Karena mereka menyatakan, sesungguhnya bagi kami, bangsa Jawa, itu kami punya sistem spiritual tersendiri yang berbeda dengan Islam. Mereka menyebutnya sebagai agama budi. Jadi 18 Agustus ketika tujuh kata hilang, itu sebetulnya bukan sesuatu yang berjalan tiba-tiba. Karena memang dialektika itu sudah panas sejak pada masa era BPUBKI. Hanya saja Presiden Soekarno itu kan kemudian menengahi dengan menantakan pihak Jakarta sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama. Sekali lagi, terkait dengan kosongnya literasi dakwah kita, bahkan yang saya buat ini, dan ini mungkin juga belum valid, tapi paling tidak ini berdasarkan hasil bacaan saya terhadap cukup banyak buku, ini 90 persennya, kalau saya katakan 90 persennya. Data ini saya dapatkan, bahkan ini saya dapatkan dari buku yang ditulis oleh para cendekiawan gereja, baik protestan maupun katolik, terutama katolik, nanti yang banyak membahas tentang kebudayaan Jawa, dan para Indonesianis. Jadi kalau Indonesianis nanti Rick Love, ada Rick Love, ada Clifford's Gate, Rick Love itu yang mengislamkan Jawa, para pendukung dan para tentangnya, 1930 sampai sekarang, Clifford's Gate itu karya fundamentalnya, yaitu Religion of Java. Kemudian dari cendekiawan gereja, itu tentang kebatinan ini dibahas dengan sangat serius, seperti misalkan judulnya Kebatinan dan Injil, itu karya Dr. Harun Hadiwiono, ada Kebatinan di abad 19, itu juga karya Dr. Harun Hadiwiono, ada juga yang dari Katolik, ditulis oleh namanya Rahmat Subagia, Pastor Rahmat Subagio. Tetapi Rahmat Subagia itu nama Jawanya, nama aslinya dia orang Belandan, namanya J.W.M. Bakar, yang menulis tentang aliran kepercayaan. Nah, mengapa kemudian, kekosongan literasi dakwah, itu kemudian merugikan dakwah dalam jangka panjang, karena waktu Ustadz Susianto, beberapa waktu lalu itu mengumbah di Facebook, tentang Dr. Andres Pariyono, yang dikatakan oleh Harun Hadiwiono sebagai tokoh kejawen, padahal buku-buku yang ditulisnya, Ustadz Susianto banyak punya koleksinya, menampakkan jelas bahwa dia adalah seorang sunni, syafi'i, dan berpikiran modernis. Nah, ini yang saya temukan juga, di buku Injil, Kebatinan dan Injil, dan Kebatinan Jawa abad ke-19, itu misalkan nama Broto Kesowo, itu disebut sebagai Bapak Kebatinan Jawa. Padahal karya-karya Broto Kesowo ini, karya-karya Broto Kesowo ini, kalau dilihat dari judulnya saja, nampak dia itu adalah seorang muslim. Misalkan ada nama, ada serat, tulisan Broto Kesowo namanya Miftahul Janah, kunci suargo. Hanya saja memang tokoh-tokoh kita dulu itu, itu kalau menulis tentang tasawuf Islam, sisi etika dan susah-susah Islam, itu murni menggunakan bahasa Jawa. Sehingga seringkali kemudian hasil-hasil karya mereka sering dianggap sebagai hasil kejawen. Kemudian kesimpulan yang saya dapat juga, baik dari Dr. Harun Hadiwiono, yang dari Kristen Protestan, Rahmat Subagyo yang dari Katolik, ada lagi satu peneliti Katolik, namanya Dr. Zedmulder, yang meneliti tentang seracendini itu kesimpulannya sama, bahwa puisi-puisi Jawa, kemudian karya-karya sastra Jawa, karya ronggo warsito dan sebagainya, itu elemen utamanya bukan Islam. Elemen utamanya adalah kepercayaan Hindu, yaitu keyakinan akan Atman. Atman itu yad yang sangat kecil, yang bersemayam dalam diri manusia. Jadi penganut monisme, bahwa Tuhan yang bersemayam dalam makhluknya. Nah, nanti kemudian kesimpulan akhirnya itu sama, bagaimana persenyawaan Tuhan dengan manusia itu nampak pada sosok yang sempurna adalah pada sosok Yesus. Seringkali ketika kemudian saya mencoba membaca karya-karya dari tokoh, dari aktivis dakwah Islam, misalkan satu buku yang menghakimi budayaan Jawa, judulnya ada Encyclopedia Bid'ah Jawa, dan yang lainnya, itu kemudian menjudgment tokoh-tokoh tersebut, bahwa dia alirannya kejawen dan menyimpang berdasarkan bacaan mereka atas karya para cendekiawan gereja. Ini yang menarik. Dua buku yang mengupas Wali Songo, misalkan, satu ditulis oleh salah satu Ustadz Salafi, satunya ditulis oleh orang yang itu, yang Ustadz Salafi ini menurut saya ada kritik yang harus disampaikan, karena kemudian rujukan utama sumber-pemirnya adalah karya-karya degraf yang merupakan indolog kolonial. Ini bukan pada karya primer dari para Wali Songo. Untung beberapa waktu yang lalu, kita seikut waktu peluncurannya buku karya Ustadz Metzra, Ustadz Metzra ini menulis tentang tasawuf Sunan Bonan. Ini cukup melegakan, karena kemudian mulai ada peneliti Islam yang mengkaji karya-karya para Wali tersebut. Di sini saya katakan, di buku-buku Islam yang kita jumpai saat ini, jadi saya pernah ke Gramedia, bisa dibayangkan saya ke Gramedia itu, waktu itu ada pekan, istilahnya pekan buddhaan Jawa di Solo itu. Jadi ada satu lapak khusus yang berisi tentang buku-buku tentang buddhaan Jawa. Kurang lebih ada tiga puluhan judul buku. Nah, tiga puluh judul buku yang mengupas tentang buddhaan Jawa itu rata-rata mengkaitkan Jawa dengan Hindu-Buddha, Jawa dengan tradisi ritus-ritus adatnya, dan hanya dua buku yang mengkaitkan Jawa dengan Islam. Itu pun mengkaitkannya bukan dengan Wali Songo, tetapi dengan Syasiti Jenar. Yaitu karya Pak Abdur Munil Mulhan. Dan tidak ada lagi karya tentang Islam dan Jawa yang ditulis lain itu. Waktu itu, tahun sebelum buku Atlas Wali Songo terbit, sebelum bukunya Ustadz Irfan Afifi terbit. Padahal, meskipun format keterikatan antara Jawa dengan Islam itu barapada format sintesis mistik yang belum utuh karena banyak orang Jawa yang masih belum melakoni istilahnya, belum menjalankan dengan tingkat beragama itu berarti secara teologinya, penerbaan teologinya saja dulu, belum ada syariatnya, tetapi ini ternyata menimbulkan gelombang kekuatan yang luar biasa, sehingga kalau kita melihat pemberutakan Pangeran Diponegoro ini pemberutakan yang mewakili wajah sintesis mistik Islam Jawa. Karena nanti yang membantu Pangeran Diponegoro itu bukan hanya kalangan kiai, haji, santri, tetapi juga para bangsawan, dan bahkan ibaratnya begal kecu orang-orang yang secara keagamaan itu bahkan masih melakukan hal yang menyimpang, mereka total mendukung Pangeran Diponegoro. Sehingga itu menjadi perang yang paling besar dalam sejarah pertarungan antara orang Jawa dengan Belanda. Sehingga waktu itu Belanda sampai hampir bangkrut. Sampai hampir bangkrut. Ini juga kan seperti itu. Dan ini ditangkap. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Nancy Florida, saya lupa nama penulis novelnya siapa, jadi pasca Perang Jawa di awal abad ke-20 itu muncul sebuah novel yang ditulis di Belanda sana, sejujurnya Dark Force atau Kekuatan Gelap. Yaitu bagaimana penulis novel menggambarkan Islam itu sebagai kekuatan gelap yang belum tertandingi oleh pemerintah kolonial Belanda. Diceritakan pada saat itu ada banyak orang sedang menunggu di sebuah stasiun, karena pada saat itu akan ada rombongan orang yang baru pulang dari haji. Dan pada kereta yang sama itu juga ada para petinggi Belanda yang hendak datang ke Yogyakarta. Sehingga selain masyarakat yang berkumpul dalam jumlah besar itu, juga ada banyak polisi Belanda yang berjaga-jaga di stasiun kereta. Kata penulis novel itu, bisa dilihat bagaimana ketika kemudian rombongan jemaah haji itu turun dari gerbong, orang Jawa itu berubut mencium tangannya, tidak memperdulikan. Di situ ada officer Belanda, polisi Belanda, pejabat Belanda, mereka tidak memperdulikan itu. Mereka hanya mau ngalap berkah dari orang yang baru pulang dari jemaah haji, dari Mekah. Itu menunjukkan bagaimana pasca perang di Ponegoro pun ternyata Islam itu masih menjadi daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat Jawa. Meskipun kalau kata Philip Van Ageren, itu berbeda dengan yang terjadi di kalangan priayi. Nanti makanya proses sekularisasi, proses kristianisasi pada masa kolonial, itu mampu menembus hanya pada kalangan priayi tadi. Karena kalangan priayi tadi, pasca perang di Ponegoro, mereka itu mendapatkan kehormatan khusus, misalkan jabatan bupati bisa diturunkan. Sebelumnya kan tidak ditunjuk oleh keraton. Kemudian selain itu juga mereka diberi tugas untuk mengawasi jalannya tanam paksa, sehingga bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak diselewengkan. Jadi para bupati inilah yang menjadi kaki tangan Belanda untuk mengawasi proses jalannya tanam paksa. Proses asosiasi kepada kebudayaan Eropa itu terjadi di kalangan priayi, tapi tidak di kalangan masyarakat bawah. Tetapi sekali lagi, narasi-narasi tentang ini, itu mungkin baru kita jumpai pada bukunya Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Dan itu sepertinya masih menjadi buku andalan kita untuk memandang sejarah dakwah di Indonesia. Tetapi belum ada lagi karya-karya lain yang mungkin menyusul. Nah, tidak lemah lagi di bagian yang ini. Penginjilan sosial. Ini yang kalau kebetulan ini saya bergulat langsung ketemu dengan beberapa pelaku dan kemudian beberapa pemikirnya. Penginjilan memang terbagi menjadi dua. Dalam penginjilan itu. Ada aliran yang dia dalam melakukan penginjilan itu sifatnya ekspansif. Ekspansif dan demonstratif. Itu kelompok evangelis. Misalkan ada satu kisah yang disampaikan oleh Kiai Ji Saifuddin Yuhri. Ketika beliau menjabat sebagai menteri agama pada masa demokrasi terpimpin. Suatu ketika, kata Pak Saifuddin Yuhri, itu datang dua orang misionaris ke rumahnya. Kemudian mereka minta izin kepada Pak Saifuddin Yuhri untuk menghadiahkan komek-komek Kristen kepada putra-putra dari Pak Saifuddin Yuhri. Pak Saifuddin Yuhri menolak. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun ditolak oleh seorang menteri agama, bisa dianggap, yang menolak itu menteri agama. Para misionaris itu tetap mendekati anak-anak Pak Saifuddin Yuhri dan memberikan komek-komek Kristen kepada anak-anak Pak Saifuddin Yuhri. Itu terjadi di hadapan menteri agama. Sehingga kata Pak Saifuddin Yuhri, bagaimana kalau terhadap seorang menteri agama saja mereka tidak punya rasa hormat, rasa takut untuk melakukan penginjilan kepada anak kecil, bagaimana lagi tingkah mereka ketika berhadapan dengan masyarakat awam. Jadi orang evangelis seperti itu. Ngotot, demonstratif terbuka. Makanya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang melakukan penginjilan langsung, itu mereka dari kelompok evangelis biasanya. Biasanya kelompok ini paling suka dedolan teologi, jualan teologi sama jualan ayat tibel. Kemudian diakonia bagi gereja evangelis itu ditujukan untuk meng-Kristenkan orang. Jadi ketika gereja melakukan bantuan ke masyarakat, maka bantuan itu memang secara eksplisit ditujukan untuk mempengaruhi supaya orang berpindah ke agama Kristen. Jadi nanti kelompok evangelis inilah yang kemudian memancing amarah umat pada awal Orde Baru. Sebetulnya tidak semua gereja seperti itu. Kelompok evangelis inilah yang memancing amarah umat pada era Orde Baru, sehingga kemudian dia membentuk psikologi konflik yang sampai sekarang belum berhenti antara umat Islam dengan umat Kristen. Ini saya juga agak cek beberapa mu'alaf kita yang galak, ini ternyata juga bertoba dari gereja-gereja evangelis. Jadi karakter evangelisnya itu masih kelihatan. Salah satu cara evangelis lain adalah bagaimana kemudian meskipun jumlahnya sedikit, kalau dulu tidak langsung bangun gereja. Mereka biasanya ngontrak rumah dulu, dan kemudian setelah itu dijadikan aktivitas kebaktian, sampai akhirnya nanti berubah menjadi gereja. Ini yang terjadi di Melaboh, yang diprotes umat Islam, dan ditulis oleh Bu Yahamka dalam bukunya Dari Hati Ke Hati. Kemudian menyejarkan teks keagamaan lokal, ini menjadi sangat penting. Kata Frank Snow, salah seorang evangelis dari gereja baptis yang berkarya di Indonesia antara tahun 1958 sampai 1921, gereja harus menyejarkan teks-teks keagamaan lokal bagi masyarakat Jawa, yang dikaitkan dengan kisah-kisah masyarakat lokal. Karena orang Jawa itu Islamnya baru separuh-separuh. Ibaratnya seperti itu. Jadi dia masih banyak percaya pada legenda-legenda lokal. Orang-orang seperti ini yang dibidik untuk dikristankan. Jadi bukan kalangan santri. Ada catatan menarik lagi bagi Frank Snow adalah bagaimana titik tekan untuk penyelenggaraan pendidikan bagi menyediakan pendidikan yang bermutu bagi orang-orang Jawa, karena dalam penelitiannya 80% orang yang pindah ke agama Kristen itu pernah sekolah di sekolah Kristen atau Katolik. Ini berbeda dengan kelompok ekumenis. Kelompok ekumenis itu berpandangan bahwa gereja itu berfungsi menebar kasih Kristus atau kosmik kris. Sehingga mereka menghindari penginjilan langsung yang akan memaceng konflik. Dalam buku misi dan evangelisasi, mereka membuat pembagian tugas. Kalau rumah tangga itu tidak boleh menginjili orang. Dia hanya harus berperan sebagai eklesia domestika. Harus berperan sebagai gereja domestik yang bertugas untuk menghasilkan manusia unggul. Dan juga menjadikan keluarga yang menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Nah kemudian kalau petugas gereja ini ada macam-macam pelayanannya tidak lagi dalam wujud beras, bantuan indomie supermi, tetapi misalkan mereka menerjunkan para imam yang tidak memimpin gereja. Namanya imam diocesan. Imam diocesan itu imam gereja yang tinggal hidup bersama dengan masyarakat. Nah dia nanti yang menjadi aktor dari pelaksaan inkulturasi kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, konseling literasi keagamaan, dan yang lainnya. Saya pernah ketemu misalkan dengan sosok Romo Vincentius Grisito yang tinggal di Lareng Merapi di daerah Ndugun. Romo Vincentius Grisito itu merupakan penasehat dari Pak Guyuban Seni Lima Gunung. Jadi ada Pak Guyuban Seniman dari Lareng Merapi, Merbabu, Sumbeng, Sindoro, dan satunya lagi. Itu nanti membentuk Pak Guyuban Seni Lima Gunung. Nah ini sebagai penasehat utamanya adalah Romo Vincentius Grisito. Karena keluasan pengetahuan Romo Vincentius Grisito tentang kebudayaan Jawa. Tentang pemberdayaan masyarakat, misalkan yang saya terlibat pada tahun 2000, dan ini awal bagi saya menjadi tertarik menekuni masalah kristinisasi adalah ketika saya diundang di pertemuan petani organik sejawa dan Bali. Di kapel, kapel itu gereja pribadi, kapel meriah yang ada di Sleman. Itu menarik, karena kemudian sebagai Muslim ketika kita dalam pertemuan itu, kita merasa sangat dihormati. Karena untuk makanan saja dibisahkan, yang ada dagingnya dan ada yang telur sama ikan sungai. Jadi kalau yang Islam mengambil telur atau yang ikan sungai, ada satu ruangan khusus yang disiarkan, yang di situ tidak ada tanda salibnya, sehingga kalau masuk waktu sholat, yang Islam bisa sholat di situ. Dan yang menjadi pemateri itu adalah Romo Gregorius Utomo. Ini makalahnya menarik, sejujurnya David N. Goliath. Beliau menceritakan tentang pertarungan di bidang lingkungan hidup antara korporasi dengan pertanian rakyat. Dan memang beliau pakar pertanian karena S3 pertaniannya itu sampai ke Amerika Serikat. Jadi dia bagaimana kemudian menjelaskan kepada tani bahwa sebetulnya pertani itu bisa mandiri tanpa harus ketergantungan pada sarana produksi produk dari korporasi. Ini yang menjelaskan seorang pater, seorang pastor. Dengan cara apa petani itu harusnya bisa membuat benih sendiri, membuat pupuk sendiri, membuat pesticida hayati sendiri. Sehingga kalau petani sekarang ini justru menjadi petani yang sangat bergantung pada korporasi. Dia tidak bisa nanam kalau tidak ada pupuk urea. Tidak bisa nanam kalau tidak ada pesticida buatan bayar. Itu yang dirombak oleh Romo Gregorius Utomo. Memberikan pelatihan sehingga, saya katakanlah, 75 persen pengeluaran petani mungkin ada di pupuk dan pesticida. Kalau itu bisa dikurangi sampai 25 persen saja, dilangkan 50 persen mulanya, itu petani sejujurnya kaya. Kemudian yang babak kedua, setelah Romo Gregorius Utomo itu, tampil seorang pakar ekonomi, senior dari Unitas Sanata Dharma, namanya Dr. Nunuk Murniati. Saya sempat berkunjung ke rumah beliau di Jogja, itu luar biasa, guru besar, tetapi kehidupannya sangat cerana, dan rumahnya menjadi tempat umat untuk mengadu. Jadi beberapa kali saya bertamu, itu ada umat yang datang minta didoakan, dan sebagainya. Dr. Nunuk Murniati menjelaskan tentang konsep fair trade, perdagangan yang berkeadilan. Bagaimana petani ini harus mampu membentuk jaring pemasarannya sendiri. Sehingga kalau berasurkan itu dibantu dengan jaring pemasarannya, dia memotong di arus lewat tenggolak, pintu keluar beras hanya satu kelompok tani, dan kemudian dari kelompok tani ini nanti sudah pada wujud produk jadi, beras packingan, dan ini yang dikirim ke rumah makan, ke supermarket, supermarket, dan ke pedagang-pedagang. Sehingga rantai itu hanya satu pedagang besar, yang kemudian pedagang besar, dan bahkan pedagang kecil. Dan ini yang konsep-konsep dari Romo Gregorius Utomo dan Dr. Nunuk Murniati ini yang sampai sekarang masih diterapkan di kelompok tani tempat saya kulaan beras organik, dan terbukti saya kulaan beras itu harganya minimal Rp13.000 per kilo. Dan saya mau karena berasnya enak, dan konsumennya juga suka. Itu bagaimana pihak gereja itu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga saya pernah menulis umat paruh waktu, jadi kalau di masjid, pada saat yasinan tahlilan, umat Islam ini didampingi oleh para ustadz, pada saat di sawah, mereka didampingi para Romo. Ini PR-PR dakwah. Sayang sekali, sekali lagi, sebagai orang lapangan, saya masih sangat kesulitan untuk mendapatkan literasi-literasi data keumatan. Umat Islam yang petani berapa problemnya apa, umat Islam yang muruh berapa problemnya apa, umat Islam yang pedagang pasar di lapangan, itu berapa jumlahnya, problemnya apa saja, problem keagamanya apa saja, yang menyebabkan mereka tidak rajin ke masjid itu apa, bagaimana kondisi pendidikan anak-anaknya. Ini sepertinya tema-tema yang belum digarap oleh para dai, dan kemudian tema-tema yang dipertengkarkan itu sepertinya masih tema-tema klasik pada masa lalu, yang terus dibawa sampai sekarang, meskipun tema-tema ikhtilaf, tema-tema perseruan itu, sama sekali tidak berhubungan dengan problem keumatan pada masa sekarang. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, akan lebih enak kalau kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz Samon selaku moderator. Terima kasih atas penjelasannya ini luar biasa. Dari hulu ke hilir kita sudah dibilang apa ya, ternyata masih banyak sekali kekurangan yang perlu kita tambah dan kita pelajari secara terus-terus dan secara serius ya. Tadi sudah dijelaskan soal bagaimana kita menyusun literasi dakwah, fokus pada memotret kontestasi dari persinggungan Islam dan Kristen, juga bagaimana harusnya kita bisa lebih mendata, meningkatkan kekuatan kita untuk mendata, agar bisa digunakan kita untuk memotret dan melihat sebetulnya bagaimana. Data keumatan, itu kata kuncinya. Tapi untuk perbincangan yang lebih menarik dan lebih serius, ini akan kita buka termin pertanyaannya. Ini meskipun namanya termin pertanyaan, tapi teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir boleh memberikan tanggapan atau boleh juga sharing pengalaman juga. Misalnya yang dijelaskan dari Ustadz Arfi Bowo tadi, ada beberapa yang pernah dialami juga oleh teman-teman sekalian, bisa di-share di sini. Lalu juga bisa bertanya yang hubungannya dengan beberapa hal yang sudah disampaikan dengan Ustadz Arfi Bowo tadi ya. Kita akan mulai dengan yang bertanya secara langsung, nanti setelah itu baru kita akan bacakan pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat. Silahkan Mas Faisal. Terima kasih. Jadi kan kalau kita melihat bahwa kenapa mudah pihak non-muslim itu melakukan istilahnya convert agama ataupun pencampuran adukan agama itu karena memang dalam tanda petik ada kekakuan di pihak muslim saya lihat. karena kalau di pihak muslim da'wah tapi yang budaya-budaya yang lamanya harus dihapuskan. jadi sulit ketika ada, ini saya melihat pada saat ini ya, jadi ketika ada masyarakat yang masih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang danda petik sirik lah gitu ya, kita langsung menjudge, nggak boleh gitu. dan itu jadinya belum apa-apa masyarakat sudah menolak. Jadi menurut saya menurutkan salah satu kekurangan da'wah kita. Jadi maksud saya bagaimana menurut Ustaz caranya kita keluasan itu dalam berda'wah sehingga mereka bisa pelan-pelan meninggalkan yang budaya-budaya lama tapi masuk ke dalam Islam secara kafahlah gitu. Nah itu dia. Karena itu aja sementara pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab langsung atau bagaimana? Jawab langsung nggak apa-apa ya. Biar lebih efektif ya. Yang pertama, misi Kristen sebelum melakukan da'wah ke sebuah tempat itu didahului oleh tim riset sejuruh. Jadi tidak langsung, di da'wah langsung buka mimbar, ceramah tidak. Tim riset dulu. Jadi misalkan dia masuk ke sebuah wilayah, itu dibetakan dulu. Ini di kampung sini nih. Ini mana yang sholat lima waktunya rajin ke masjid. Kemudian setelah itu siapa saja yang meskipun tidak rajin ke masjid tapi masih sholat lima waktu. Siapa yang sholatnya datnya. Siapa yang tidak sholat dan kehidupannya ambur adul, masih minum dan sebagainya. Dari situ, pemetaan itu menyebabkan misi Kristen itu menjadi fokus. Mana yang akan disasar. Sehingga kan yang terjadi itu seringkali tidak ada angin, tidak ada hujan, kita tidak tahu ada gerakan apa, tahu ada tetangga kita yang pindah ke agama Kristen. Karena tadi, risetnya itu sudah jalan duluan. Risetnya sudah jalan duluan. Ini yang kita belum ada tradisi seperti ini. Sehingga kadang-kadang kita itu seringkali hantam kromo. Jadi umat butuhnya C, dai-nya ngomongnya A. Ini enggak nyambung antara suara umat dengan suara dai itu seringkali tidak nyambung. Kemudian yang keadaan masalah kekakuan ini saya rasakan betul. Orang Jawa itu kalau sudah tatu, sudah terluka hatinya, dia bisa sangat antipati. Maka karena kultur Jawa dan keumuman kultur dan misalnya ada kultur harmoni, maka dakwah itu harus bisa menemukan jalan di tengah-tengah kultur harmoni tadi. Sebagai contoh, misalkan begini. Tradisi yang di masyarakat larang merapi itu masih kental, yaitu tradisi nyadran. Jadi kalau di masyarakat larang merapi, daerah cepokok ke atas itu, suasana nyadran dibanding dengan suasana idul fitri itu rame pas nyadran. Jadi lebih meriah nyadran dibandingkan dengan idul fitri. Tetapi bukan berarti tradisi nyadran itu tidak mengalami proses islamisasi yang panjang. Nyadran ini kan berasal dari tradisi Hindu yang meyakini orang yang sudah mati itu masih hidup di sekitar kita. Sehingga mereka masih tetap diberi makanan sebagaimana layaknya orang hidup. Di beberapa, di masyarakat Bali saya pernah tanya itu masih ada, kalau rumah itu ada satu ruang yang dikosongkan, yang diyakini sebagai tempat tinggal para leluhur. Sesajian terbiblihkan kepada mereka. Jadi upacara sadra itu ada satu bulan tertentu, satu waktu tertentu di mana para keluarga itu memberikan sajian kepada orang yang sudah meninggal. Ketika masyarakat larang merapi sudah berpindah ke agama Islam, secara keislaman raga, kalau istilahnya menurut Masyari Lofir, jadi dia sudah deklar Islam. Nyadran tetap berjalan. Tetapi karena orangnya leluhur itu kemudian sudah dikubur, ada pemakaman Muslim. Pada masa lalu, saya tanya kepada orang-orang tua yang ada di dusun tertinggi, yang ada di larang merapi, jaraknya cuma 5 kilo, dusun wana peduk itu, pada saat dia kecil itu, kalau nyadran itu orang masih membawa makanan, itu ke makam, dan kemudian kalau misalkan leluhurnya yang ada di situ ada 3, keluarganya ada 7, yang membawa makanannya 10 porsi. Nanti kemudian dia diarah kubur, membersihkan kuburnya, dan makan bareng di situ, yang dimakan 7, yang 3 porsi ditinggal di makam, karena diakini akan dimakan oleh leluhurnya. Itu masyarakat sudah Islam, tetapi baru keislaman awal. Oleh para ulama kita di sana, karena kebetulan saya kenal baik al-mahrum Pak Yai Solihen yang menemani masyarakat pedut berislam, itu akhirnya berubah. Kemudian tradisi nyadran yang seperti itu berubah menjadi tradisi besik desok, atau membersihkan makam, menjelang puasa. Sebelum puasa, itu ada tradisi ziarah kuburn, membersihkan makam. Jadi gotong royong seluruh orang kampung. Kemudian di depan makam, jadi tidak lagi dalam makam, itu dibangun pendopo. Makanya kalau makam Jawa, ini sepertinya strategi umum. Karena di kampung saya juga seperti itu. Di depan makam, itu biasanya ada pendopo besar. Jadi setelah bersih desok, membersihkan makam bersama, kemudian nanti membacakan doa untuk yang meninggal, dipimpin Pak Kaum, kemudian orang itu makan-makam, tapi makan-makamnya tidak lagi di dalam makam. Kalau di dalam makam, cara pikirnya tidak boleh. Itu sudah di luar makam. Akhirnya makan-makam bareng bersama sekampung yang tadi membersihkan desa itu, membersihkan makam desa, dan makan-makam bareng di sana. Kemudian sekarang tradisi nyadran sudah berubah lagi. Orang yang datang dari Jakarta dan sebagainya, kalau yang cipogo itu pulang kampungnya pada saat nyadran. Tidak pada saat idul fitri. Tetapi mereka hanya kemudian ziarah kubur, membersihkan makam, mendoakan keluarga yang sudah meninggal, kemudian mereka ujung, atau seperti halal bihalal, bersilat rahmi ke kerabat, ke tetangga-tetangga dekat, dan makan-makam, sebagaimana kita halal bihalal pada saat idul fitri. Jadi proses islamisasi ini, yang mohon maaf, anak-anak sekarang tidak sadar, tidak sabar untuk melakukan hal itu. Proses yang bertahap itu. Padahal ketika sebetulnya perubahan itu dibuat bertahap, masyarakat juga tidak menolak. Yang penting jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan. Kalau kata-kata yang menyakitkan, itu bakal ditolak. Sebagai contoh begini, di desa yang disampingnya Mbak Paimo tadi, saya pernah ke sana, ada Dainu yang tinggal di sana, ini cerita, masyarakat kampung di situ, tadinya meskipun islam itu, itu belum bisa sholat. Walaupun di kampung tersebut, itu sudah dibangun musholat, tapi tidak ada yang sholat, karena belum ada yang bisa sholat. Tapi masyarakat sudah bangun musholat. Sampai akhirnya, itu ada seorang guru agama, guru agama mohon maaf, dia dari Muhammadiyah Garis Keras, yang janji kepada masyarakat sana, nanti saya yang akan mengajari sholat, masyarakat kampung tersebut. Masyarakat kampung tersebut, itu saking senangnya ada yang mau mengajari sholat, itu mereka mengadakan upacara selamatan. Selamatan, termasuk selamatan pada masa lalu, memberikan sesajen kepada punden. Punden itu diakini sebagai cikal bakal penunggu desa tersebut. Begitu tahu seperti itu, yang mengajari sholat itu tidak mengajari sholat dulu, tapi mikir ramai dulu. Kamu itu katanya mau belajar sholat, kok masih melakukan hal yang muslik, dan sebagainya. Akhirnya masyarakat kemudian menolak. Dan justru akhirnya yang mau mengajari sholat itu disuruh pulang. Ini orang Jawa kalau sudah tahu seperti itu. Sampai akhirnya kemudian datang rombongan jamaah tablik. Datang ke sana, tinggal di musholat, datangi satu persatu, nawari masyarakat mau enggak kalau diajari sholat, sambil dipijit-pijit punggungnya. Akhirnya sekarang masyarakat itu mau untuk sholat, dan bahkan sekarang sudah berdisi madrasah di sana. Sekolahnya tidak di SD, tapi madrasah itu di da'iang. Yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya. Jadi intinya di situ memang bagaimana supaya para da'i ini memang harus punya pengetahuan tentang kebudayaan, punya kemampuan sosial, jadi ibaratnya salah satu hal wajib yang dipelajari oleh da'i pedesaan harusnya adalah ilmu psikologi dan sosiologi. Psikologi dan sosiologi dakwah. Jadi jangan cuma modal dalil. Sehingga kita tahu respon masyarakat seperti apa. Jadi itu memang PR besar kita, Pak Faisal menurut saya. PR besar kita, tetapi tadi makanya akan menarik kalau da'i kita yang juga psikolog, da'i kita yang juga sosiolog, itu menulis buku-buku tentang dakwah sebagaimana dua...